Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal wingi di cest kemarin siang tak cest sampai jam 2-an dari jam 11 dah baterai 80% up tapi nih Aki 12 voli mati pagi-pagi mau dipakai biasa Kak sabar Kak di cest dulu Kak Aki 12 voli mati cek nah enang kita beskolin teh ini nggak nggak ada nafasi sama sekali tes dulu bunyi titit tapi ini tak matikan dulu terus dibuka Aki 12 volnya sampai habis bersih ini tak charger dulu biar 5 menitan ini tadi tak pakai kunci nggak konek tak kira baterai kuncinya habis terus tak konekkan pakai HP juga enggak mau konek otorisasi kunci gagal terus Yes jadi perlu update firmware yang terbaru kemarin itu udah di WA sama sa-nya Wuling Madiun untuk update firmware biar baterai 12 voltnya kayak eh nggak cepet drop gitu ya ini di cest dulu sebentar ini nanti cestnya tak bawa buat jaga-jaga nanti di toko tak charger dulu 12 voltnya ini mau nganterin si kakak sekolah hari ini kamu terlambat nggak Kak terlambat lah udah jam 7 12 menit loh terlambat 15 menit nanti sampai sekolah gara-gara Wulingi nanti rewel ya tadi nah ini sudah sampai toko terus ini tadi enggak tak matikan sengaja pas ngatur anak sekolah tak tinggal turun enggak matikan kebetulan kenal sama penjual yang deket pas parkir mobil pagi jadi wis aman lah terus ini mau tak charger 12 voltnya tadi aku bawa charger sama kabel yang panjang biar bisa ngolor kabel dari dalam toko sampai sini ini tak charger dulu tak charger selu aja nanti jemput anak ini setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11 ya hampir 3 jam nanti setengah 11 kurang aku keluar dari toko paling 10, 15 atau 10 lebih 10 nanti seharusnya sudah penuh sih kalau charger-nya ini itu sekitar 6 atau 8 ampere kalau fast charger-nya itu maksimal 20 ampere kalau baterenya ini sekitar 40an AH berarti 40 dibagi 3 seharusnya di tiga 13 ampere biar penuh tapi kan ini juga enggak habis bersih jadi tak charger selu aja biar aman tadi dirumah tak charger udah fast 20 ampere ya maksimal masukin ya udah sekian dulu aku mau turun tak charger dulu terus rasan-rasan nyapo wuling kok ini padahal ini mobil saya baru tak pakai kemarin baru tak pakai juga ngantara anak malam itu istri ngambil laptop di mobil juga masih bisa terus tahu-tahu pagi aku pencet-pencet terimotiku ini tak pencet-pencet kok yuk gak iso gitu terus apa yuk aku coba konekin HP konekin HP itu otorisasi kunci juga gagal terus nah ini otorisasi kunci gagal tadi jam 7 kurang jam 06.50 sekian itu tadi gagal-gagal terus kalau ini apa itu kita perbari lagi biasanya sudah berhasil intinya itu tadi gagal aku buka pakai HP juga gagal terus maka dari itu kepikiran no ini 12x habis pasti terus akhirnya tak buka kap mesin depan charger nah pas pertama di charger itu tadi bunyi tetet gitu terus makanya tadi HP tak taruh biar aku bisa langsung tangan kanan nancepin stop kontak stop kontak charger listrik terus tangan kiri langsung mencet tombol unlock biar tetetnya itu langsung berhenti jadi tadi cuma bunyi tetet tiga kali atau dua kali kurang lebih seperti itu jadi kemarin aku sudah di WA sama SA nya kebetulan temenku kuliah SA nya itu Hai nah ini versi sistemnya RC05 sekarang itu dapat update baru lagi aku masih belum sempat kemadian ntar tak buka eh nah ini nah ini sepertinya itu kemarin disuruh minggu ini apa itu bulan Juli kemarin bertengah atau awal bulan Juli tapi aku masih herwipot kalau kesana itu kemadian misalnya sore bisa nih sedangkan sore itu aku kemadian jam 4 bengkelnya sudah tutup jadi harus meluangkan waktu pagi untuk kesana dan hari minggu juga tutup jadi yaudahlah update software nya kawan-kawan dan nanti setelah di update semoga sudah sembuh seperti itu ya oh iya ini juga ada versi MCU apa ya nggak paham ini kemarin yang di update software RC0 dari RC03 atau 04 ke 05 terus ini ku buat mainan anak-anak lepas tak simpen belum tak lem lagi karena tak pasang itu nggak bisa klik gitu nggak tahu bisa sampai lepas yowislah dipasangnya bisa sekarang kilometernya sudah 10.600 10.600 baru ini 8 bulan 8 bulan sudah ngedrop akinya kalau mobil bensin jarang dipakai sih wajar ini tuh hanya buka tutup pintu nyalain plastrikan ini intinya ini butuh perbaikan dari wooling entah software atau ada yang diganti apanya jadi walaupun mobil kondisi terkunci tidak tercharger kondisi mati pokoknya ini kondisi apapun ya baterai sudah dibawah 11 volt itu sebenarnya sudah di charger jadi tanpa beban 11 volt itu harus sudah di charger biar aman biar akinya juga awet kalau seperti ini kan berarti ini udah ngedrop sama si mobilnya nggak di nggak di beri aliran listrik dari baterai utama yang 26, sekian kwh itu jadinya ya seperti itu drop sedangkan semua kelistrikan mobil itu kayak klakson, head unit itu pasti pakai 12 volt lampu sen, lampu depan lampu utama itu kayak lampu kabin ini pasti juga pakai 12 volt fan-fan biasanya 12 volt yang 100 sekian volt itu jarang ya kalau ada pun nanti langsung AC 220 volt atau AC sekian 100 volt gitu maka dari itu mobil listrik itu masih butuh baterai lead acid 12 volt sepertinya nanti kalau lead acidnya itu rusak paling bakal tak ganti live pumpat yang kapasitasnya lebih besar yang 60 AH lah mungkin atau 50 nanti ngerakit sendiri biar lebih ringan lebih awet lebih aman juga jadi lebih ya lebih segala ya dan lebih mahal juga jadi setelah ini mau tak charger video ini video ini video ini ini hari ini aku kecewa sama si RIV pas report-reportnya mau nganter anak udah jam mepet udah jam 7.4 eh kok 7 jam 0.04 0.6.40 itu aku keluar aku coba buka kunci gak bisa terus tadi udah sempet berusaha cari kunci tadangan sebelum aku menyakinkan kalau ini akhirnya habis cari kunci tadangan pakai kunci tadangan gak bisa terus pakai HP konek-konekin gagal blurtnya si RIV itu selalu empan ya biasanya dikonekkan itu bisa nah tadi gak bisa dikonekkan manual juga gak bisa terus akhirnya yes ini berarti 12W yang habis terus baru kepikiran itu jam 0.75 eh 0.6.50an setelah 10 menitan lah masuk cari kunci tadangan karena kunci tadangan ini apa itu rotoknya lempet jadi harus buka lemari dan ngeluarin beberapa barang dulu makanya agak lama yaudah ini videonya sudah cukup lama sekian dulu assalamualaikum warahmatullah ini ini ditempelkan sudah langsung nyala tadi itu pas ditempel kok ditempelkan di ditempelkan dikonekkan lah kabel main tak konekkan di main kabel plus tak konekkan di plus itu gak masuk dan ini sudah nyala intinya tegangannya sudah normal kalau ini gak nyala berarti di bawah 10V ini di bawah 10V dia gak deteksi kalau di atas level dia deteksi berarti baterai aki si lid asidnya itu sampai bener-bener habis ini 32Ah tak pakai normal aja charger ini gak seprongan strong 20 hampire normal itu kisaran 7 lah kurang lebih atau 10 ya seorang lebih segitu udah charger dulu nah ini proses perchargeran sudah berjalan ya jadi semakin dia jalani cepet itu semakin kondisinya mendekati gabis kalau dia penuh itu biasanya jalan ini gak seperti ini nanti di cek aja setelah 2 jam apakah masih charger atau sudah penuh oh iya kasus seperti ini sudah terjadi beberapa kali kayaknya Wuling RIV nya Om Fitra R juga pernah kayak gini pernah baterai 12V habis aku pernah lihat videonya 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau malah lebih dari 3 bulan pokoknya pernah terjadi juga Wuling RIV baterai 12V nya habis mudah sih tinggal di charger jadi buat jaga-jaga harus punya baterai lithium 12V yang kecil yang 3S yang 3,7V 3S di CRI biar 12V kalau ini nih habis tinggal di jamper itu sudah bisa menyelamatkan kalian misalkan gas pepergian atau gimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih